Tiang keren, proyek pembangunan tanggul sungai di Kemayoran Jakarta Pusat siang tadi roboh, menimpa satu rumah dan melukai tiga penghuni rumah. Robohnya tiang diduga akibat hilang keseimbangan saat tengah mengangkut material beton. Ambruknya tiang keren bermula saat pekerja proyek pembangunan tanggul Kalisentiong akan memindahkan material beton, tiba-tiba hilang keseimbangan dan terbalik. Tiang keren yang ikut ambruk akhirnya menimpa sebuah rumah warga. Akibat kejadian ini, tiga penghuni rumah yakni Hussein, Lilis, dan Nana mengalami luka-luka dan diladikan ke rumah sakit Hermina Kemayoran Jakarta. Guna mempermudah proses evakuasi, sejumlah pekerja proyek langsung melakukan pemotongan besi di sisi tengah tiang keren menggunakan mesin las.